Sementara itu, usai pembukaan MTK, Wakil Wali Kota Jambi Maulana pada Rabu malam langsung meninjau program Reaksi Cepat Dukcapil untuk percepatan perekaman EKTP. Program ini dihususkan untuk wilayah yang terdampak pembekaran kelurahan dan ditargetkan akan selesai jelang pemilu. Program Reaksi Cepat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rabu Malam digelar di RT33 Kelurahan Bagan Pepe, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Program ini dalam rangka percepatan perekaman EKTP bagi warga yang terdampak oleh pembekaran kelurahan beberapa waktu lalu. Usai membuka MTK keempat tingkat kecamatan, Maulana mengatakan dengan adanya pembekaran kelurahan, warga yang masuk dalam kelurahan baru terpaksa harus mengganti KTP dikarenakan data yang berubah. Maulana pun menargetkan program ini akan selesai jelang pelaksanaan pemilu mendatang. Untuk diketahui, pemerintah Kota Jambi telah lakukan pembekaran terhadap beberapa kelurahan yang totalnya ada enam kelurahan baru hasil pembekaran. Terkait hal itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, Nirwan Ilyas, mengatakan pihaknya telah melayani perubahan data kepedudukan bagi warga yang berada di enam wilayah kelurahan baru tersebut. Agustri, Jambi TV